Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas judul tentang Sejarah Awal Peradapan Jawa Zaman sejarah Jawa berasal dari sejak tanggal 1 bulan Sarawana tahun 1 Saka Atau tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 78 Masehi Sejak saat itulah zaman prasejarah Jawa berakhir Berganti zaman itu menandai terjadinya reformasi kebudayaan Jawa Dari budaya lisan dan mendengarkan Berubah menjadi budaya tulis dan baca Berarti pula tumbuhnya kreativitas dan kemampuan Perseorangan dalam belbagai menulis dan mencipta Untuk menuangkan gagasan menjadi karya yang baru Sebuah dokumen yang bisa diwariskan untuk anak cucu sepanjang masa Model grafis atau bentuk guratan tulisan sebanyak 20 aksara Yaitu Hono Choroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Bodongo Yang konon aksara tersebut diciptakan oleh Empu Sangkala Pemimpin bangsa Brahmana dari India Yang kemudian bermukim di tanah Jawa hingga sampai satu abad lamanya Berkat jasanya dalam meningkatkan peradaban baru itu Oleh rakyat Jawa ia diangkat menjadi raja di Medang Kawulan Dengan gelar Silih Wahana Artinya raja yang mengubah keadaan atau zaman Sang Prabu yang bijaksana itu Berkenan mempelajari ilmu pengetahuan asli Jawa Purba Yaitu Pranata Mangsa Yang telah berabad-abad dihayati oleh rakyat Jawa Secara turun-temurun dalam bentuk bahasa lisan ataupun ujaran Beliau pun berkenan melestarikan ilmu pengetahuan asli itu Dalam bentuk tulisan dengan menggunakan aksara Jawa hasil ciptaannya sendiri Hasil penulisan awal yang dikerjakan oleh para praleda Jawa Yaitu para ahli ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh para ahli bangsa Hindu Sebagai konsultan bahasa tulis-menulisnya Ilmu pengetahuan Pranata Mangsa tersebut Akhirnya tertuang menjadi serat Pranata Mangsa Sebagai seorang raja Hasil karya para ahli tulis itu merupakan suatu persembahan baginya Serat Pranata Mangsa itu Mulai ditetapkan berlakunya Yaitu pada hari Sukro Manis atau Jumat Manis Hari pertama dan bulan pertama Sarawana Dan sebagai tiang panjang Ataupun tonggak pertama Diperlakukannya tahun baru Saka Pranata Mangsa yang tertulis itu Menjadi awal dari peradaban baru Jawa yang abadi Sebagai jasa atas kenangan dan karya Dari Prabu Silih Wahana tersebut Masyarakat Jawa memberi gelar pada rajanya Yaitu bergelar Aji Saka Artinya yang termulia Raja Penancap Tonggak Pertama Semenjak masa itu Kisah-kisah Dongeng Lisan berbahasa asli Jawa Purba Monai ditulis Pada awalnya berkembang secara terbatas Hanya dalam lingkungan Istana Raja-Raja Seluruh karya-karya sastralisan di seluruh lingkungan penguasa kerajaan Mulai dituangkan menjadi serat atau karya tulis Dituliskan secara rinci Sebagaimana didongengkan menjadi prosa tulis Yang kisahnya masih sama Seperti saat didongengkan oleh pahla alih carita Atau ahli pendongeng Berikut ini adalah dongeng atau asal usul terbentuknya Aksara Jawa Dikisahkan ada seorang Brahmana yang bernama Empu Sangkala Yang kelak diberi judukan Aji Saka Ia bertapa di kawasan Majeti Dan mempunyai dua orang ahli yang setia Yang bernama Dora dan Sembada Pada suatu hari Empu Sangkala hendak pergi mengembara Dan ia mengajak Dora untuk menemani pengembaraannya Sedangkan Sembada dimintanya untuk tetap tinggal di Majeti Tidak hanya itu Empu Sangkala juga menitipkan sebuah pusaka berupa kris kepada Sembada Dan ia berpesan agar kris itu dijaganya dengan baik Dan juga berwasiat agar Sembada tidak menyerahkan kris itu pada siapapun Kecuali pada Empu Sangkala sendiri Di suatu daerah ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan Yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Prabu Dewata Cengkar Kerajaan ini sangatlah makmur dan sejahtera Sang Prabu sangat mencintai rakyatnya Pada suatu hari Seorang juru masak kerajaan yang bertugas membuat makanan untuk sang raja Mengalami musibah saat memasak Salah satu jari tangannya terputus terkena pisau Dan masuk ke dalam masakan tersebut Disantaplah makanan itu oleh sang raja Dewata Cengkar Ia merasakan makanan yang lezat pada makanan itu Dan raja pun bertanya pada juru masak Daging apakah itu Juru masak pun menjawab bahwa Yang dimakan sang raja adalah jari tangan yang terpotong Dan masuk ke dalam masakan Dewata Cengkar pun ketahian Dan berbesan supaya juru masak menghidangkan daging manusia setiap harinya Juru masak pun meminta pada sang patih kerajaan Untuk mengorbankan rakyatnya sebagai santapan sang raja Oleh karena terus menerus memakan daging manusia Sifat sang raja berubah menjadi kejam dan bengis Rakyatnya pun takut kepada rajanya Dan banyak yang meralaikan diri ke daerah lain Pada saat itu juga empu sangkala dan dora telah sampai di wilayah kerajaan Mendangkawulan Mereka sangatlah heran Melihat keadaan kampung yang sangat sepi dan menyeramkan Dari cerita seorang rakyat yang ditemuinya Empu sangkala mendapatkan cerita bahwa raja mereka Yaitu Prabu Dewata Cengkar Sangat gemar memakan daging manusia Kemudian empu sangkala atau ajisaka Mengatur siasat Ia menemui sang patih kerajaan Dan memintanya agar ia diserahkan pada raja Ia rela menjadi santapannya Awalnya sang patih ragu Akan tetapi ajisaka bersikeras Dan pada akhirnya diizinkan oleh sang patih Saat menghadap kepada raja Dewata Cengkar Ia begitu heran melihat seorang pemuda yang tampan dan bersih Rela menyerahkan diri menjadi santapannya Ajisaka mengatakan kepada raja Dewata Cengkar Ia mau dijadikan santapan raja Asalkan ia diberi tanah seluas ikat kepala yang dipakai oleh Dewata Cengkar Dan yang mengukur tanah tersebut haruslah Dewata Cengkar sendiri Sang raja pun menyetujui permintaan ajisaka tersebut Kemudian Dewata Cengkar mulai mengukur tanah dengan kain ikat kepalanya sendiri Saat digunakan untuk mengukur Ikat kepala tersebut kian memanjang dan kian melebar Hingga sampai menutupi seluruh wilayah kerajaan Dan Dewata Cengkar terus terdorong dan terdesak Sampai akhirnya terlempar ke wilayah laut selatan Ia pun berubah menjadi seekor buaya putih Dan menghuni wilayah laut selatan selamanya Setelah kejadian itu Rakyat pun bersuka cita dan bergembira Karena telah terbebas dari kekejaman Prabu Dewata Cengkar Sebagai ucapan terima kasihnya pada ajisaka Rakyat pun mengangkatnya menjadi raja di Medang Kamulan Menggantikan Prabu Dewata Cengkar yang sudah tersingkir ke laut selatan Setelah menjadi raja Bosang kalah teringat pada abdinya yang satu Yaitu Sembada yang masih tinggal di Majeti Ia pun menyuruh Dora untuk pergi ke Majeti Guna mengambil kris pusaka yang diamanatkan pada Sembada Dora pun berangkat untuk menemui Sembada Guna mengambil kris itu Tapi Sembada bersikukuh Tidak memberikan kris itu Maka terjadilah pertarungan Hingga berakhir dengan kematian keduanya Untuk menghormati dan mengenang kedua abdi setianya itu Pusang kalah atau ajisaka Menciptakan tulisan Jawa yaitu Honocoroko Artinya ada utusan Yaitu dua orang abdi setia ajisaka Yang bernama Dora dan Sembada Dora bermaknasi pembohong Dan Sembada bermaknasi perwira Pada saat ajisaka atau empu sang kalah Diangkat menjadi seorang raja di Medang Kamulan Ia mengutus Dora untuk mengambil kris pusaka Yang diamanatkan pada Sembada Sebelumnya ajisaka telah berpesan pada Sembada Agar jangan memberikan kris itu pada siapapun Kecuali pada ajisaka sendiri Doto sowolo Artinya lalu keduanya bertengkar Karena Dora meminta pada Sembada Agar kris pusaka itu diserahkan kepadanya Dan Sembada pun mengingat pesan ajisaka Yaitu jangan menyerahkan kris itu pada siapapun Kecuali pada ajisaka sendiri Maka Sembada pun menolak permintaan Dora Dan pada akhirnya keduanya bertengkar Podo joyonyo Artinya sama-sama kuat atau sama-sama saktinya Keduanya bersikukuh pada argumennya masing-masing Kemudian bertengkar dan berkelahi Memperbutkan kris itu Keduanya sama-sama saktinya Sehingga pertempuran pun terjadi Sangatlah seru dan berlangsung sangat lama Mogobo tongo Artinya keduanya mati atau menjadi mayat Keduanya bersikeras hati Sama-sama kuat mempertahankan pendiriannya Sampai akhirnya keduanya mati Berebut saling tusuk-menusuk Dengan kris pusaka itu Di kerajaan Kedang Kamulan Ajisaka telah sekian lama Menunggu Dora dan Sembada Yang tak kunjung kembali Maka ia pun menyusul ke Majedi Dan menemukan keduanya telah mati Ajisaka begitu sedih kehilangan kedua abdi setianya itu Dan juga ia baru selah sadar Bahwa kedua abdinya itu tidak pernah akur Karena karakter Dora yang culas Pembohong dan penipu Namun ia cekatan dan setia Sangat bertentangan dengan karakter Sembada Yang mempunyai watak Satria Jujur, teliti, dan kukuh pendiriannya Serta cerdik Walaupun ia lamban Tetapi taat Kemudian kedua jasad itu Dikuburkan secara berdampingan Dan di atas kubur itu Diletakkan batu besar Dengan jari telunjuknya Ajisaka menuliskan seloka yang berbunyi Hono coroko Doto sawolo Podo joyonyo Mogobodongo Hingga 19 abad kemudian Dongeng itu turun-temurun diceritakan Dari generasi ke generasi Jawa berikutnya Dan aksara Jawa itu Diajarkan sebagai materi belajar tulis-menulis Kepada anak Kepada cucu Kepada buyut Canggah Wareng Udek-udek Gentong siur Nama tersebut adalah Sebutan bagi generasi pertama Sampai generasi ketujuh Dalam keluarga Jawa Legenda atau dongeng ini Akan terus lestari Di tengah-tengah kehidupan Masyarakat Jawa Dongeng ini bukanlah sekedar dongeng Akan tetapi di dalamnya Terkandung nilai-nilai luhur Yang syarat dengan pesan moral Dan spiritual di dalamnya Wallahu'alam bisoab